Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, kali ini saya ingin berbicara tentang Tersenyum dan tertawa selagi bersih-bersih Saudara, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Baik Kita semua mungkin Tersenyum dan tertawa sepanjang hari Akan tetapi Di balik guratan senyum dan tawa itu Kita tidak banyak berpikir Tentang bagaimana efek atau dampak yang diberikan Kepada tubuh kita Kedua hal ini diketahui memiliki efek yang luar biasa Efek luar biasa ini kepada Kesehatan fisik Dan juga mengetahui Seorang Banyak yang mengatakan bahwa Semakin banyak itu kesennya Maka Perasaan kita juga akan mengembangkan Seh Abdullah Juh Aidsan Dalam bukunya Yang berjudul Meneladani Nabi Dalam sehari Menyebutkan Menyebutkan Senyum merupakan Sebuah bentuk kebaikan Nabi Memang Salah Tidak pernah terlihat Kecuali dalam keadaan Tersenyum Nabi bersabda Senyumanmu dihadapan saudaramu Adalah sedekat bagi Tidak pernah bersabda Kalian tidak akan dapat meraih hati manusia Dengan kekayaan kalian Tetapi Kalian dapat meraih hati mereka Dengan wajar Yang berseri-seri Dan akan mengingat Bagaimana mempaat Tersenyum dan tertawa itu Jika Anda mencari cara yang kecil Dan mudah Untuk menjaga Kesehatanmu Di sepanjang hari Anda mungkin terkejut Ketika menemukan bahwa Tersenyum Dan tertawa Dapat menyempurnakan Hal Gol Kita pasti Ingin bahagia Dan tertawa Sementara Tertawa Dapat membuatmu Merasa lebih baik Bagaimana Bagaimana bisa Senyum Dan tertawa itu Bisa memberikan dampak positif Kepada tubuh kita Yang pertama adalah Bisa meringankan Stres Stres Terhubung dengan Beberapa Kondisi Kesehatan fisik Kesehatan fisik Dan juga Mentah Mengikuti Penyakit jantung Diabetes Tekanan darah tinggi Obesitas Kecemasan Dan depresi Sebenarnya Tindakan Sederhana Seperti tersenyum Dapat Membantu Mengurangi Level Stres Kita Penelitian Menemukan bahwa Dengan tertawa Produksi Hormon Kortisol Atau Hormon Stres Pada Seorang Akan Berkurang Hormon Ini dilepas Ketika Seorang Merasa Kewalahan Oleh Emosi Negatif Orang Yang tersenyum Dan tertawa Ditemukan Memiliki Lebih sedikit Hormon Ini Di dalam Tubuhnya Dibanding Dengan Mereka Yang tidak Tersenyum Melepaskan Endorfin Untuk Tersenyum Dibutuhkan Beberapa Usaha Untuk Menggerakkan Beberapa Spesifik Otok Yang berkaitan Dengan Otak Kita Mengontrol Semua Pergerakan Otak Sehingga Bisa Mengenali Kapan Kita Menggerakkan Otak Otak Tersenyum Ketika Otak Kita Menyadari Bahwa Kita Sedang Tersenyum Maka Saat Itulah Neutrotransmitter Endorfin Dihasilkan Neutrotransmitter Adalah Bahan Kimia Yang Dihasilkan Oleh Otak Hal Hal yang diketahui Dapat Memengaruhi Suasana Hati Baik Secara Positif Maupun Negatif Pelepasan Endorfin Diketahui Dapat Menunggu Orang Lebih Bahagia Ini Mungkin Menjadi Alasan Mengapa Banyak Orang Menyarankan Kita Tersedih Bahkan Kita Merasa Sedih Ketika Kita Merasa Sedih Endorfin Yang Dilepaskan Dapat Membuat Merasa Lebih Baik Tertawa Bagus Untuk Kinerja Berbar Kita Semua Membutuhkan Oksigen Agar Sistem Pernafasan Kita Bekerja Dengan Berlaku Oksigen Juga Membantu Setiap Sel Untuk Berkembangan Baik Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Dan Membantu Sistem Peredaran Darah Kita Untuk Memastikan Bahwa Sistem Yang Penting Bagi Tubuh Kita Aktif Kita Juga Perlu Memastikan Bahwa Kita Mendapatkan Oksigen Yang Cukup Nah Untuk Mendapatkan Oksigen Ini Kita Perlu Mengambil Napas Dalam Dalam Tawa Yang Mendalam Dan Menekan Bagian Dada Atau Peruk Dapat Membantu Perubah Mendapatkan Oksigen Yang Dibat Sehingga Dapat Gerja Dibat Ternyata Ternyata Yang Lainnya Lagi Adalah Tertawa Dan Senil Bisa Melung Perubah Pernah Kamu Atau Kita Tertawa Sehingga Pipi Dan Perut Kita Bisa Sakit Iya Perna Hal ini Karenakan Tertawa Menggunakan Beberapa Otak Takaran Tertawa Juga Memerlukan Beberapa Usaha Dan Ini Berarti Ketika Kamu Tertawa Kamu Membakan Beberapa Kroni Dalam Tubuh Tertawa Tersenyum Dan Tertawa Juga Bisa Memberikan Fokus Yang Lebih Ketika Kamu Memiliki Terlalu Banyak Tugas Terkadang Akan Sulit Untuk Mempertangkan Fokus Beban Kerja Yang Dota Beban Kerja Yang Besar Dan Tekanan Emosional Yang Tinggi Bisa Membuatmu Merasa Serang Inilah Yang Kemudian Memaksamu Masuk Dalam Mode Fly Or Fly Dalam Mindset Ini Kamu Mungkin Akan Menurut Fly Lari Dan Menghindar Dari Pemanggilan Tugas Tugas Tersebut Kamu Juga Mungkin Tidak Dapat Tugas Tugas Secara Efektif Dan Menggunakan Model Fly Bertahan Tersenyum Dapat Membuatmu Lebih Fokus Dengan Cara Menenangkan Hati Serta Membuat Pikiran Jatuh Tertawa Tersenyum Bisa Terlihat Lebih Mudah Masyarakat Banyak Mengasosiasikan Masa Muda Dengan Kecantikan Sementara Pria Dan Punita Sebenarnya Terlihat Cantik Di setiap Umurnya Kamu Mungkin Tidak Kecantikan Terlihat Sedikit Lebih Tersenyum Dapat Membuatmu Terlihat Sekitar 3 tahun Lebih Mudah Tersenyum Dan Tertawa Juga Membuatmu Terlihat Lebih Seperti Seorang Yang Saja Memang Hidup Terus Tersenyum Lihat Lihatlah Bagaimana Itu Kamu Kerja Lebih Baik Dibandingkan Dengan Green Anti Aging Yang Selalu Kamu Menangkan Tertawa Tertawa Dan Senyum Itu Bisa Meningkatkan Sistem Kekebalan Sistem Kekebalan Tubuh Dirancang Untuk Melawan Bakteri Berbahaya Dan Membuatmu Tetap Sehat Sayangnya Sistem Kekebalan Bisa Berkurang Ketika Kamu Sedang Stres Tersenyum Dan Tertawa Dapat Membuat Lebih Relaks Serta Mengaktifkan Dan Memperkuat Sistem Kegbalan Tubuh Ada Juga Tertawa Dan Tersenyum Bisa Membuat Orang Lain Bahasa Tersenyum Dan Tertawa Tidak Hanya Baik Untuk Dirinya Kedua Hal Ini Juga Bisa Sangat Bermanfaat Bagi Orang Orang Di Sekitar Sikap Yang Baik Cender Menular Ketika Kamu Memasuki Keluangan Dengan Tawa Dan Berbahaya Orang Orang Di Sama Juga Mulai Tersenyum Dan Terpengar Menjadi Seorang Seorang Yang Dapat Membuat Reaksi Seperti Pasti Sang Memuaskan Demikianlah Kali Perbincangan Saya Tersenyum Tertawa Sebelum Tertawa Dan Tersenyum Selanjut Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh